ready menghadapi dan menerima ya peluang yang sangat besar di depan mata 2045 kita jangan sia-siakan bonus demokrasi ini marilah kita bersatu padu untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara maju ini iya betul Bang Sian jadi memang apa namanya tiap tahun sih selalu ada tantangan ekonomi kalau kita perhatikan ya dulu dulu kita krisis moneter tahun 1998 itu menjadi disamping ada krisis tentu ada peluang ya dulu ada orang kaya ya turun tapi muncul orang kaya baru Bang Lemerat baru tahun 1998 tahun 2008 juga kita pernah menghadapi krisis global ada dulu kalau kita ingat ya ada Lehman Brothers dia karena ada krisis properti itu menjalankan ke seluruh dunia tapi kita bisa antisipasi Alhamdulillah kita bisa selamat sekarang juga ada covid ada tantangan energi harga-harga naik ada inflasi ya kita bisa berselancarlah di ombak ya kalau ketidakpastian global itu ya akan terus ada akan terus ada karena ada dulu ada perang di apa namanya di temur tengah ya kan kemudian sekarang ada apa namanya Rusia dan Ukraina ya ke depan kita tidak tahu nah yang paling penting itu adalah kita memperkuat fundamental dalam negeri kita ya membangun infrastruktur itu ya kerja bersama kalau tidak ada jalan tol misalnya dari Banda Aceh ke Lampung ya selama itu pula ketika harga-harga panen ya ketika tidak terdistribusi dengan baik ya akan terjadi seperti itu ketika panen harga anjelok karena kenapa? karena tidak ada apa namanya distribusi barang ketika ada infrastruktur ya tentu ya kita belum bicara ya kalau Jepang itu kan dari ujung ke ujung dia bisa naik kereta api cepat ya hanya 8 jam kalau kita kan ke Bengkulu misalnya dari main ke Bengkulu masih jauh kita mungkin sahabat tribuners masih jarang yang ke Bengkulu ke Jambi juga belum jarang apalagi mungkin pantai barat dari Melaboh, Singkil si Bolga si Dimpuan Natal kemudian Padang itu masih timpang dengan Pantai Timur nah ke depan dengan harap kita harapkan ada infrastruktur tadi itu yang connecting antara daerah setelah dia connect dia bisa bicara produktivitas baru bisa bicara apa namanya sinergisitas dengan konektivitas tadi kita bicara produktivitas baru bicara sinergisitas jadi PR-nya masih banyak Bang Sian sebenarnya itu masih satu hal ya infrastruktur PR yang paling penting itu juga ya kemudahan berusaha tadi ketika ada kita masuk misalnya ya jangan sampai satu daerah menghambat daerah lain nah ini perlu apa namanya PR lah bersama kalau belum ada konektivitas ya nggak bicara produktivitas benar Bang jadi pembangunan jalan tol kan luar biasa nih Bang itu menurut saya masih satu tahap walaupun kita belum kereta api harus ketika ada jalan tol harus ada kereta api cepat juga untuk menurutkan orang dan barang tadi keadilan juga bisa lebih karena terus terang ya kereta api itu jauh lebih masal dibanding private transportation private transportation atau darat ya itu tadi Bang Sian ya luar biasa Bang dengan mendengar dari Bang Ibal saya kira harapannya sangat besar ya untuk bangsa Indonesia ini menuju 2045 kita akan menikmati tapi harus kerja keras ini ya kerja keras kerja cerdas dan sinergi seluruh stakeholder yang ada di Indonesia kita harapkan sih itu jalan tol itu menjadi faktor penting oke sekarang ya kalau kita perhatikan ya mungkin Medan sampai kisaran selesai 2024 tapi masih jauh sampai ke Peganbaru ya kan kemudian ke Pantai Barat ya Medan sampai Siantar masih belum sampai Parapat belum sampai Sipulga untuk ke Aceh juga belum sampai paling pangkalan Brandan belum sampai ke Langsa belum sampai ke Singkil kalau ini sudah terkonekting bahwa itu sudah enak ya memunculkan peluang-peluang ekonomi baru memunculkan investasi juga tentu akan makin deras masuk Indonesia akan menyerap lapangan pekerjaan akan membuka kesempatan kerja ya orang menjadi bisa tumbuh bersama dan bisa tadi itu Indonesia menjadi negara maju pemerataan juga mungkin lebih bagus tentu pemerataan juga nah ini bang kalau kita ke Singapura dari Sangi Airport itu ke National University of Singapura itu kan MRT kan cepat bang ya cepat dan kemudian kita ke Malaysia walaupun MRT tidak terkoneksi seluruh Malaysia tapi ada public transportation yang konek ada jalan tolnya bang dari Penang sampai ke Kuala Lumpur itu juga cepat bahkan bisa menuju ke Thailand itu terkoneksi dengan baik jalan tolnya bagus sekali nah kemudian kalau kita cerita industri pariwisatanya bang kalau di Singapura kan kita selalu terkoneksi dengan Universal Studio kemudian kita kepengen hadir di sana di Malaysia juga kita kepengen hadir kuliner ya bang begitu kita sampai di suatu lokasi pasti nanti ada driver-driver itu eh mister disini bagus food ya kan ada durian musangking dan sebagainya untuk Sumatera Utara ini bang bagaimana integrasi semua saya kira kalau potret ya bang kita melihat sumber daya alam kita dengan adanya misalnya Danau Toba danau Toba kemudian ada Rastagi yang begitu luar biasa bagaimana bisa menarik kepengen suatu ketika bule-bule itu datang mereka dimati enjoy dan spend their money bang untuk untuk pertumbuhan ini bagaimana menyatukan semuanya ini dan kita ada misalnya terpikir pada saat itu ada saya kebetulan waktu itu di Sumatera Utara University ada ketemu dengan profesor saya ada industri UMKM yang yang benar-benar bagus dan menjadi referensi misalnya kalau turis itu datang ke Medan harus tinggal ke sana untuk belanja semuanya dan kemudian sudah belanja dia bawa oleh-oleh pulang dan kemudian kalau di Rastagi di Danau Toba ada industri kreatif semua menjadi hidup kalau di Medan kepengennya seperti cita-citanya atau melihat kemungkinan seperti Aji Krishna yang di Bali gimana bang ini ini kan muter luar biasa bang bang Sumatera Utara ini 74.000 km persegi Belanda itu cuman 35.000 km Belanda udah sampai Piala Dunia kita penduduk 15 juta 15 juta bang kalau kita apa namanya kita luas sekali Sumatera Utara Singapura kecil sekali Malaysia juga separohnya kecil pulau Sumatera ini hampir sama luasnya dengan satu negara Jepang Belgia itu negara kecil Swiss negara kecil ya ululah Tadi itu menurut saya berpengaruh terhadap bagaimana kecepatan dan kompleksitas tantangan untuk membangun Bang Sian bahwa memang apa namanya kita bicara ke Brastagi aja lah kalau kita ke Genting itu 5 tahun lalu misalnya jalannya itu udah double ya udah 2 kali lipat ada 2 jalur ya kita bicara ke Brastagi dari 40 tahun ini belum ada perkembangan ya memang itu macam-macam apanya efeknya macam-macam kesana juga lebih lama gitu kan padahal perpindahan orang juga karena gini ketika orang terkonek pikirannya semakin terbuka Bang Sian ego antar wilayah juga akan semakin mengecil nah itu konektivitas tadi itu menjadi kata kunci ya jangan kan ke Brastagi Natal misalnya di ujung Sumatera Utara itu masih jauh sekali padahal Belanda dulu sudah kesana Utatul itu ya udah sampai kesana ke Natal gitu pantai baratnya Pulau Sumatera bahkan dulu kalau kita perhatikan pesisir itu sangat cantik loh Bang pesisir sangat cantik karena ada Danau Singkarak yang begitu luar biasa Bang sana saya pernah memutar di sana Bang Singkarak itu di Sumatera Barat Bang Sian ada namanya Danau Siais lagi di Tapsail Tapsail ya Tapsail kebetulan saya kampungnya dari sana ya itu banyak sekali potensi kalau kita perhatikan jalur perdagangan dulu itu ya sebelum Selat Malaka dulu ya pantai barat Sumatera jadi perdagangan rempah itu ya mulai dari Barus dulu kalau kita perhatikan Sibolga ya Sibolga itu kota tua dan kemudian Bang kalau dari sana saya pernah ke Padang Bang dari Sidimpuan lewat Panyabungan Bang terus lagi ke Badang Natal Bang tapi itu kan jauh ya lebih mudah kita ke Singapur dan ke Malaysia dan ke sana makanya orang Medan lebih mudah membelanjakan duitnya itu ya ke luar negeri bahkan untuk berobat saja kita juga ke Pineng kita belum bicara medical tourism karena memang turis ini multi flyer efeknya besar sekali Bang dibanding sektor-sektor turis paling besar tapi untuk syarat turism itu ya inilah misalnya kayak ke Danau Toba itu belum selesai paling sampai siantar dulu kita punya mimpi mengkonektingkan supaya kapal pesiar itu bisa di Kuala Tanjung turis bisa turun disitu kemudian satu jam dari Kuala Tanjung ke Danau Toba orang bisa pulang hari sekarang ya masih belum PRnya masih jauh kemarin juga kita buka penerbangan langsung Singapur ke Silangit juga belum jalan walaupun sempat dipaksa ya kan masih belum walaupun sekarang sudah ada Jakarta Selangit sudah mulai rutin tapi itu ya masih perlu PR besar makanya kuncinya ada di konektivitas tadi konektivitas sinergisitas produktivitas baru bicara sinergisitas kalau sudah ada terkoneksi maka ketimpangan hal-hal tadi itu bisa diminimalisir ya misalnya orang-orang cerdas yang ada di Kota Medan ketika ada pertukaran ilmu ketika kita sering kita kan karena kita sering ke Malaysia sering ke luar negeri kita jadi open-minded tapi orang daerah yang gak pernah keluar negeri gak bisa nengok peluang di daerah dia kenapa? karena dia terisolir dari dunia luar bayangkan kalau sudah ada kereta api yang murah dan mudah dari daerah ke kota tentu kan pertukaran informasi pertukaran orang pertukaran modal akan membuka banyak sekali peluang-peluang kalau Bali sih ya kecil ya dari Bari Utara Bari Selatan ya gampang diakses tapi kalau kita besar ya kita lebih besar dari Belanda ini kalau dari HIPMI ya bang potret ekonomi Sumatera Utara analisis kajian dari HIPMI potret ekonomi Sumatera Utara 2023 satu tahun ini bang seperti apa dan kemudian potensial-potensial bisnis yang menjadi prioriti apa bang supaya nanti kita bisa on the track menuju ke 10 tahun kemudian PDB kita bisa 10 kali dan kita on the track setidaknya kita part of apa ya development untuk mencapai secara sasaran strategi nasional ini bang jadi Bang Sian dan sahabat Tribuners ini apa namanya 2023 itu kita kemarin sudah melakukan apa namanya diskusi awal bahwa pangan itu tadi menjadi penting jadi ada peluang misalnya harga harga pangan bisa naik ke depan dan itu kenapa karena supply-nya bisa terhambat permintaan bisa tinggi takkan supply-nya terhambat tentu harga-harga bisa tinggi kita bisa masuk untuk sektor bisnis kalau di HIPMI kita masuk ke sektor pangan namanya jagung kalau jagung kan paling 3 bulan 4 bulan kita bisa masuk ke sana kemudian itu aja kita fokus itu sudah memberikan nilai tambah yang baik buat kita bisa mendorong untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi kita juga bisa memproduksi barang yang bisa untuk menolong orang juga untuk kebutuhan pangan jadi memang kalau kita perhatikan Bang Sian Outlook Sumatera Utara ini kan masih kebanyakan masih industri sawit sawit karena luas kita punya perkebunan sawit yang luas jadi ya tapi kan nggak semua orang bisa masuk ke industri itu karena memang sudah banyak pemainnya juga di sana kalau kita di sektor konsumsi ya masih banyak sih pulang-peluang apa namanya kuliner untuk bisnis-bisnis lain yang bisa di sektor konsumsi kalau di sektor pemerintah ya kalau nggak punya koneksi dan modal ya tentu banyak barier hambatan untuk bisa masuk ke sektor walaupun sekarang pemerintah sudah melakukan kebijakan elektronik tapi ya tentu banyak hal yang bisa dilakukan sekarang itu adalah mengajak HIPMI misalnya punya apa namanya badan pengurus cabang di 33 kabupaten kota nanti ke depan kita apa namanya berkolaborasi dengan kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan di daerah kita mengajak supaya bisa mengoptimalkan potensi-potensi daerah misalnya kayak di beberapa daerah tanah karo misalnya mereka bisa nanam jagung kemudian di daerah kita bisa connectingkan antara produsen dengan off-taker dengan misalnya perusahaan-perusahaan besar ketika misalnya mereka perusahaan pakan kan banyak ya bang yang membutuhkan jagung iya banyak makanya kita kolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang memang hari ini menjadi apa namanya menjadi mitra bagi UMKM supaya mereka juga bisa mengkoneksi dengan beberapa bisnis yang ada kemudian apa namanya di sektor pertanian lain seperti misalnya kopi kita juga punya beberapa rekanan di asosiasi kopi supaya apa namanya pertukaran informasi dan sarulan distribusinya juga bisa masuk antara produsen dan konsumen antara petani dengan produsen kopi sehingga bisa apa namanya mensinergikan harga-harga juga bisa lebih stabil jadi ke depan dengan tantangan industri apa namanya pangan tadi itu hipmi masuk ke sana ya kemarin pertanian bang ya ya kemarin kita buat hipmi agribusiness ya walaupun mungkin banyak challengingnya ya bang ya antara petaninya antara industri keuangannya antara produsennya ini perlu apa namanya effort yang luar biasa juga supaya koneksi yang ketiga ini bisa jalan walaupun ya banyak challengingnya lah bang antara petani kemudian hipmi di tengah memfasilitasi pihak perbankan juga dan pihak produsen ini ya masih terus berjalan mudah-mudahan dengan dukungan seluruh stakeholder ya bisa berjalan lah bang Sian gitu kira-kira luar biasa berarti hipmi juga part of apa ya mendukung pertumbuhan ekonomi ya sampai ke fokus di pertanian itu untuk jangka pendek jangka pendek jangka panjang kalau jangka panjang ya masih apa ya PRnya di hipmi kan sekarang untuk jangka panjang itu SDM ya bang kita bicara SDM ini SDM salah satu titik strategis karena menggerakkan sumber daya yang lainnya itu tadi pertama kita di hipmi paling sering itu bicara mindset dulu bang mindset jadi hipmi misalnya beberapa kali melakukan hipmi pertama dulu kita apa namanya hipmi pergeruan tinggi jadi hipmi masuk untuk mengajak anak-anak mahasiswa untuk bagaimana supaya berwirausaha kita bisa program apa namanya mentoring juga antara pengusaha pemula kemudian dengan senior-seniornya bisa saling mengenal saling bertukar pikiran jangka panjang ini lagi hipmi masuk ke school ke sekolah jadi lebih dini lagi lebih dini lagi untuk mengenalkan kewirausahaan tadi itu sampai ke tingkat sekolah bahkan hipmi juga melakukan hipmi goes to pesantren bang luar biasa bang hipmi goes to pesantren mengajak supaya apa namanya para santri juga mulai dari dini dikenalkan untuk berwirausaha berbisnis memberikan nilai tambah bagi diri dan lingkungannya tidak hanya apa namanya menjadi oh boleh menjadi pegawai tapi juga itu dalam apa visi kita ke depan itu ya untuk menjadi kita seorang entrepreneur itu tentu apa namanya memberikan nilai tambah yang lebih banyak tadi itu dari diri lingkungan kita jadi jangka pendeknya kita ya melakukan tantangannya menjawab tantangan yang ada jangka panjangnya kita akan hipmi kan biasanya selalu bersinergi dengan pemerintah bang jadi memang kita ya program pemerintah itu bagus ya kalau memang yang baik kita katakan baik yang gak baik kita kasih perbaikan gitu seperti misalnya apa namanya pembangunan infrastruktur kemudian omnibus law itu ya hipmi ada di gada ke depan karena memang kemudian hilirisasi juga menjadi penting jadi apa namanya investasi menjadi penting untuk jangka pendek dan jangka panjang pembangunan infrastruktur juga penting sumber daya manusia juga penting kemudian apa namanya omnibus law dari sisi undang-undang juga penting dan kita mengajak SDM-nya semua kalau sudah berkolaborasi semuanya kan dari pemerintahnya dari perguruan tingginya kemudian dari sektor apa namanya dari sektor bisnis yang saling mendukung ya masing-masing punya PR dari pemerintah mungkin dari sisi regulasinya ya dari hipinya dari sisi SDM-nya bekerja sama dengan perguruan tinggi juga mendorong jiwa kerusahaan tadi itu ya itu PR-nya masing-masing bisa menjawab PR masing-masing ya sehingga ke depan bisa menjawab tantangan yang ada kira-kira luar biasa Bang nah kalau untuk menjawab tantangannya Bang pertama kan untuk supaya mendukung ekonomi bisa jauh lebih cepat ya Bang itu faktor ekspor investasi dan kemudian SDM juga penting ya mulai masuk ke usia lebih awal lagi supaya perkenalkan wirausaha ini juga menjadi jauh lebih cepat sehingga mindset itu dapat ya Bang betul-betul undang-undang cita kerja Bang apakah ini memiliki peluang dan mempercepat untuk FDI masuk ke Indonesia Bang kalau menurut kajian Bang ya itu apa ya yang perku ini Bang ya betul jadi memang mau gak mau ya kita harus melakukan itu kita tidak punya pilihan lain jadi kalau memang apa ya seolah-olah apa namanya memang ada keseimbangan keseimbangan baru ya apa namanya kita bicara nasional Dari Hibmi itu kan dia bicara mencintakan pengusaha nasional yang berwawasan Nusantara jadi memang kecintaan kita terhadap Republik Indonesia itu ya nomor satu ya tapi menerjemahkan kecintaan terhadap Republik Indonesia ini juga menjadi apa namanya harus disesuaikan dengan eranya ya ya kalau kita melihat bahwa Omnibus Law ya undang-undang cipta kerja itu menjadi hal yang penting ya kita mendukung undang-undang itu untuk supaya apa namanya kita investasi itu bisa lebih berderas masuk ke Indonesia mungkin ada beberapa kritik dan beberapa pasal tapi itu tidak mengurangi semangat kita tadi itu untuk mendorong supaya FDI kita kan FDI ini global ini kan dia nggak hanya masuk Indonesia dia tentu akan mencari tempat dimana dia bisa ya kalau bicara sistem ekonomi kan returnnya paling besar ROI-nya dimana dia tempatnya paling nyaman tentu kita juga sebagai negara ya kita harus melayani mereka dengan baik kalau ada misalnya apa namanya isu soal nasionalisme tadi itu ya bisa ya bisa tentu kita bicara nasionalisme kita penting tapi juga apa namanya investasi itu juga hal yang penting karena kita tidak saya bilang tadi C kita terbatas ya kan pengeluaran pemerintah juga nggak semua orang bisa masuk situ ya hilirisasi juga kalau nggak ada modal teknologi dan orang ya nggak bisa dari mana dari investasi makanya kita mendukung secepat-cepatnya supaya ya investasi ini bisa masuk dengan lebih banyak lagi lebih banyak orang terlibat lebih cepat lagi bang ya kalau kita APBD kan Medan 7 triliun orang berlomba-lomba untuk ikut jadi kontraktor di situ APBD Sumatera Utara juga segitu APBD Kabupaten Kota ada yang 800 miliar ada yang 1 triliun itu kan sudah ada pemainnya nah kalau ada perusahaan lain yang masuk sini dia juga punya capital expenditure dia belanja modalnya juga 1 triliun tentu kita juga punya proyek di situ kan nggak hanya di pemerintah tadi iya bang iya kan kalau juga ada 100 perusahaan dengan belanja modalnya sampai 10 triliun misalnya kali 100 sekarang PDRB kita kan hampir 1000 triliun 800 800 1000 triliun Indonesia kan 16.000 Sumatera Utara itu 23% Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara kan Aceh total duit kita kan disini lap 900 triliun itu datang masuk APBD dan semua belanja dan semua investasi yang ada itu masih kurang kita butuh banyak ratusan perusahaan yang investasi disini ketika dia masuk dia membuka lapangan kerja tentu kesempatan bisnis juga terbuka makanya kalau ya kalau kue pemerintah kan terbatas iya bang makanya ya harus banyak investasi wirausaha baru itu harus banyak wirausahanya juga nggak bisa bang kalau hanya dia kuenya segitu di situ aja kalau wirausaha jadi kontraktor ya kalau hak kuenya cuma 7 triliun ya sama berbutan ya berantam tapi kalau sudah banyak APBD APBD perusahaan-perusahaan tidak hanya punya pemerintah ya tentu memunculkan pulang-pulang baru juga untuk proyek-proyek baru banyak yang bukan hanya menghandalkan proyek makanya kita mengharapkan ya Kuala Tanjung dengan kawasan instruksi Semangke itu harus segera didorong tidak hanya sekedar lip service ya saya melihat bahwa memang ya saya komentari sedikit banyak soal misalnya Bank Sumut mau IPO gitu kan kemudian ditunda nah itu menjadi kita dihimpin juga concern kemarin kan soal IPO Bank Sumut apa namanya itu menjadi ya kalau kalau orang bilang jargon Sumut ini indeks korupsinya tinggi yang kemudian banyak apa ya barrier-barriernya itu tinggi kalau Bank Sumut itu bisa diperbaiki ya itu menjadi pilot project untuk tempat-tempat lain tapi kalau stakeholder-nya juga macam-macam dengan banyak barrier ya itu menjadi hal yang sangat apa namanya waktu kita gak banyak gitu waktu kita 20 tahun lagi berpacu melua waktu kita semakin menua kalau gak naik kelas ya bukan hanya sekarang pemimpin itu ya cucu-cucunya juga akan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan hari ini kalau kita gak berubah dengan apa namanya menyelesaikan PR kita satu-satu masing-masing dengan posisi kita masing-masing ya menjadi berbahaya sangat disayangkan ya sangat disayangkan kesempatan opportunity yang sebesar ini ya bang ya jadi memang Sumatera Utara ini kompleks ya karena kita betul-betul miniatur Indonesia ya luar biasa bang karena sangat menjebuk sekali varian sekali luar sekali bisnisnya juga banyak ya tempat ya Sumut ini ya tempat dimana para pendekar katanya dan segala jurus di keluarga jadi memang ya mudah-mudahan ya dengan posisi Sumatera Utara adalah terbesar keempat se-Indonesia ya kita harus menjadi provinsi yang memang menjadi contoh bagi provinsi lain gitu bang Sian siap luar biasa bang tidak terasa ya bang ya ini cerita sudah hampir satu jam dan mungkin satu jam ini kurang nih bang kalau di beda ekonomi bisnis Sumatera Utara fokus lagi esports seperti apa industri kreatif itu mungkin bisa lama ini bang ya harus ada situasi khusus lagi nah di sesi terakhir ini bang tips untuk sahabat tribunas dan harapan-harapan dari Bang Ibal yang dari HIPMI ya untuk mendukung pemerintah dengan bonus demografi sampai 2045 ini harapan-harapan Bang Ibal dan HIPMI ini seperti apa supaya bisa merangkul mengajak semuanya berpartisipasi untuk mendukung supaya lebih maju lagi ya dan lebih sejahtera bagi kita semua bang silahkan Bang ya harapan kita optimisme itu perlu dijaga Bang Sian bahwa memang tantangan itu akan selalu ada jadi memang apa namanya kalau kita gagal ya dicoba lagi yang paling penting itu ada ability daya tahan kita seperti apa kalau memang ya kemarin memang kita kalau baca banyak siklus lah ya banyak apa namanya banyak pengusaha juga lagi down gitu kan kemudian tapi ada juga yang lain ya namanya juga siklus ya siklusnya di beberapa kitab juga ada cerita kan soal siklus Nebi Yusuf insya Allah di apa di Joseph Cycle itu juga jelas ada dia naik ada masa kemakmuran juga ada masa peceklik ya itu hal yang biasa sudah naturalnya terjadi bahwa optimisme dijaga daya tahan kita juga dijaga di HIPMI kita sering apa namanya kalau ada kawan yang lagi apa namanya yang lagi butuh support ya tentu kita support sehingga ada saling apa namanya saling membantu antara satu orang dengan orang lain bukan kalau sementing kan penyakitnya susah melihat orang senang senang melihat orang susah mudah-mudahan jangan begitu lah kalau di HIPMI kita gak gitu kita susah melihat orang susah senang melihat orang senang iya luar biasa bang luar biasa sahabat tribunas ya pembicaraan yang sangat inspiratif hari ini bersama bang Iqbal semoga bisa menginspirasi sahabat tribunas semuanya mari kita menggapai cita-cita supaya kita lebih makgum sejahtera dan maju lagi ya pesan dari bang Iqbal untuk kita semua adalah optimisme bang optimisme ya sahabat tribunas tetap walaupun kita berada di kondisi yang tidak menguntungkan tetapi optimis ya harus kita tingkatkan karena masa depan masih panjang masa depan masih cerah Indonesia diberikan bonus demografis sampai 2045 mari kita dukung mari kita raih bersama untuk kita bersama menuju cita-cita yang lebih tinggi negara maju dan kesejahteraan bagi kita semua terima kasih bang Iqbal sudah hadir di studio terima kasih sahabat tribunas mari kita ikuti inspirasi bisnis setiap hari Jumat pagi yang selalu menarik untuk Anda terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax